Antum jangan terpengaruh sama kata-kata orang Ah model-model macam kau nih Nggak mungkin lah bisa berhasil Itu kan mulut-mulut dia Dia berhak untuk ngomong Antum pun berhak untuk mengatakan tidak Al-Muluk just ke-29 Al-Muluk ini dibuka dengan kalimat Tabarokalladhi biyadihil muluk Tabarokalladhi biyadihil muluk Menunjukkan segala takdir Segala ketetapan Itu ada di tangan Allah Ada waktu kita jatuh Ada waktu kita turun Ada waktu kita dibawa Ada waktunya kita Babak belur Wahuwa ala kulli syai'in qadir Itu menunjukkan bahwasannya Yang menentukan hidup kita Yang memperbaikinya Yang mengubahnya Sembunya adalah Allah Hari ini kita di atas Besok lusak bisa jatuh ke bawah Dengan sangat mudah Tapi Hari ini kita di bawah Dengan sangat mudah juga Allah bisa angkat kita Ke atas Itulah yang disebut dengan Wahuwa ala kulli syai'in qadir Yang kemudian saya terjemahkan Dengan kata-kata TMBA Apa TMBA? Terlalu mudah Bagi Allah Ada orang yang kita temuin itu Keras hatinya Susah diomongkan Tapi Tapi Sebegitu mudahnya Ya Allah Balikkan hatinya Crek Langsung lembut Kemarin cerita sama Bang Lino Perjalanan beliau dari Pontianak Pengen Bertransaksi tanpa Bermaksiat kepada Allah Sekalinya Allah kasih Langsung dapat kemudahan Langsung ketemu sama yang punya tanah Ngobrol Deal Dah Eksekusi Transaksi tanpa riba Transaksi tanpa Maksud pada Allah Mudah Mudah Itulah biya dikal Khair Itulah yang biya dihilmul Wahuwa ala kulli syai'in qadir Jadi Wahuwa ala kulli syai'in qadir ini Kalau abang kakak lihat Itu membantah statement manusia Kau tuh hina gitu Kata manusia Tapi kata Allah Kau mulia Kau di bawah Tapi kata Allah Kau Di atas Maka abang kakak pagi ini Penekanan saya cuma mau ngasih tau gini Penilaian manusia itu tidak sama dengan penilaian Allah Abang hebat di mata manusia Belum tentu hebat di mata Allah Tapi kalau sudah hebat di mata Allah Udah pasti selamat Walaupun mungkin Manusia gak suka dengan Apa yang terjadi sama kita saat ini Itu juga menunjukkan bahwasannya Semua ketetapan-ketetapan hebat Ketetapan-ketapan besar Itu adanya di tangan Allah Yang tahu nasib kita itu Allah Jadi antum jangan terpengaruh sama kata-kata orang Ah model-model macam kau nih Gak mungkin lah bisa berhasil Orang kayak kau nih Gak mungkin bisa berhasil Itu kan mulut-mulut dia Dia berhak untuk ngomong Antum pun berhak untuk mengatakan Tidak Karena antum pun punya hak untuk tutup telinga Gak usah terlalu pusing dengan apa kata orang Karena tabarakat Ladi biyadi hil muluk itu Menunjukkan bahwasannya Kerajaan Kemuliaan Kesuksesan Keberhasilan Itu mutlak milih Allah Cuma dia yang bisa nentukan Pernah dengar dah ada orang bilang gini Oh aku tak nyangka dia tuh Bisa sukses sekarang dia ya Pernah dengar gitu dah Nah itulah biyadi hil muluk Maka ada dua Poin penting pagi hari ini Satu Al muluk itu biyadi hil muluk Kerajaan Kekuasaan Kehebatan Apapun itu Itu di tangan Allah semua Jadi ada yang dengan sangat cepat Dijatuhkan Allah Tapi ada juga yang dengan sangat cepat di Angkat rajadnya oleh Allah Suka-suka Allah Nah itu poin satu Poin dua Wahuwa ala kulli sya'in qadir Itu menunjukkan abang kakak Jangan pusing apa kata orang Contoh Mas Refki ini kan Ini saya cerita langsung Lagi nunggu kehadiran Kita doakan semoga Allah mudahkan lancar ya Lagi proses program Untuk segera bisa punya anak Wahuwa ala kulli sya'in qadir Abang harus perbesar Prasangka baik sama Allah Mungkin hitung-hitungan dokter Hitung-hitungan manusia Susah Tapi begitu dengan kalimat Wahuwa ala kulli sya'in qadir Langsung jari kelingkingnya bilang gini TMB apa Terlalu mudah bagi Allah Siapa yang harus diingat Kasih tau sama istri Eh istriku Kau lihat Mariam Mariam tuh tak punya suami Bisa punya anak Itu nunjukkan Allah maha kuasa Kenapa ada Mariam Untuk ngasih tau Bahwasannya orang-orang yang hari ini mungkin sudah berkeluarga Dan belum punya anak keturunan Untuk ngasih anak Itu terlalu mudah bagi Allah Karena dia yang punya semuanya Nah tadi Bia di Hilmul Satu poin Itu menunjukkan bahwasannya Kuasa sepenuhnya ada di tangan Allah Skor hari ini Skor sementara Itu poin satu Yang kedua Wahuwa ala kulli sya'in qadir Menunjukkan bahwasannya Jangan pusing Apa kata orang Nah banyak orang hari ini Mikirkan apa kata orang Dia di gini Jangan pikirkan Orang Yang ngomong Nggak pakai mikir Dia ngomong tuh kadang-kadang nyeplos jak Hmm kasihan ya bu Orang itu tuh Suaminya begini-begini-begini Dia nggak mikir Habis dia ngomong tuh lupa dah dia Kita mikirkan terus Ngapain Satu Kuasa milik Allah Wahuwa ala kulli sya'in qadir Itu TMBA Bilang sama istri Terlalu mudah bagi Allah sayang Untuk memberi kita anak keturunan Terlalu mudah bagi Allah Untuk melunaskan utang-utang kita Terlalu mudah bagi Allah Untuk membalikkan keadaan Dari yang hina jadi Mulia Terlalu mudah bagi Allah Untuk Menghinekan seseorang yang Sombong Nggak usah kita doakan Nggak usah juga kita ikut campur Ngapain Kita tidak punya urusan seorang Apa bedanya kita sama orang yang hari ini mungkin sedang jatuh Bedanya adalah kita lagi ditutup Aibnya sama Allah Itu dia Seandainya aib-aib kita ini dibongkar Masya Allah Tabarakallah Masa parit dah gitu lama Jadi TMBA ini Mengingatkan kita tentang Terlalu mudah bagi Allah Api Panas atau dingin? Tapi Nabi Ibrahim Dapat api yang apa? Api yang dingin Kok bisa api dingin? Itulah dia terlalu mudah bagi Allah Saya 2011 Eh 2012 Itu baru balik dari Malaysia Itu dalam kondisi minus Jual kopi di pinggir jalan Alhamdulillah bangkrut Jualan bubur ayam Nggak laku Jualan bakso Nggak laku Ngelap meja pakai serbet Itu 2012 Luqmanul Hakim yang antum lihat hari ini Itu Di bawah posisinya Tapi ya itu tadi saya bilangkan TMBA itu Terlalu mudah bagi Allah Allah mudah aja angkat derajat Allah mudah aja hadirkan Dan kehidupan yang saya alami hari ini Itu semua kuasa Allah Makanya Salah satu surat favorit saya itu Al-Muluk Tabarakat ladhi biya di hilmul Kuasa itu punya Allah Berapa banyak juga orang yang mohon maaf ya Saat itu saya tengok Hebat luar biasa di atas Tapi Masya Allah Tabarakallah Sebentar ya Allah mau Jatuhkan Yang dulunya katanya hebat terkenal Sudah habis Sudah hilang Tak tahu kemana Padahal dulu semua orang Mengeluh-eluhkan Times Flow Waktu berganti Kita semua Ada di Episode Perjalanan yang Allah Perjalankan Dokter bisa bilang Kita sakit Dokter bilang kita Nggak bisa punya anak Itu dokter Vonis manusia A Oke Tapi vonisnya Allah Beda nggak Mariam itu Cemana ceritanya Apa yang diperjuangkan Mariam Kesucian kan Tapi Allah kasih ujiannya Ujian Kesucian Bisa hamil tanpa Suami itu Cemana ceritanya Sakitnya ke Mariam tuh Mikirkannya gitu Makanya Mariam tuh Pengen meninggal dunia gitu Nah Abang kakak Tabarakat ladhi biya di hilmul Ini Kuasa sepenuhnya Di tangan Allah Jadi kalau abang kakak hari ini Ngerasa kecil Ngerasa sedih Ngerasa sedang di bawah Atau ngerasa ini Ya biasa Masih skor sementara Dan saya selalu menganggap Apapun yang terjadi itu Skor sementara Jadi supaya kita Nggak terlalu senang Kalau dapat nikmat Supaya kita pun Nggak terlalu putus asa Kalau lagi dapat Kesusahan Sehat Skor sementara Sakit Sementara Dihina orang Dipuji orang pun Sementara Sementara Tentara Sementara Kik Tentara Sementara Sementara